Hai welcome back to my channel, I'm Merta disini dan halo dari Bali Di vlog kali ini yang akan kubahas adalah larangan-larangan yang seharusnya kalian tidak lakukan apabila kalian berada di pulau Dewata Bali Nah mungkin dimana aja, mau di luar Bali atau di dalam Bali, kalian kalau melakukan hal-hal yang tidak baik itu harusnya tidak dilakukan Gak cuman di Bali, cuman ini ada spesifik hal-hal yang seharusnya kalian tidak lakukan apabila kalian berada di pulau Dewata Bali Mungkin ada yang belum tahu seperti yang request video ini adalah salah satu subscriber aku Tapi mohon maaf banget, karena berhubung komen di YouTube channel aku tuh udah banyak Aku udah nyari-nyari komen itu tapi gak ketemu, cuman aku inget banget ada di salah satu video aku ada yang komen Mbak next videonya coba bikin larangan-larangan yang harusnya tidak dilakukan di pulau Dewata Bali So, mumpung aku di Bali dan aku tahu, sekarang aku ingin menyampaikan ke kalian dan aku udah mengumpulkan 10 larangan yang harusnya untuk tidak dilakukan pada saat kalian berada di pulau Dewata Bali Tapi sebelum aku lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel aku Karena subscribe kalian itu sangat berarti banget untuk YouTube channel aku ini Dan juga jangan lupa di like bila kalian suka video-video aku Dan aku wakam banget dengan komen-komen apabila kalian ingin menyampaikan kritik atau syaran untuk aku Silahkan di komen di video aku Dan mungkin ada temen kalian yang perlu tahu info-info berikut ini Kalian bisa nge-share video aku di social media kalian Oke, langsung aja ini dia 10 larangan yang wajib untuk tidak dilakukan di pulau Dewata Bali Yang nomor satu adalah Bagi kalian yang perempuan, wanita yang sedang datang bulan, kalian dilarang keras untuk memasuki tempat-tempat kuci Seperti pura, bahkan banyak yang tidak menyarankan untuk pergi ke tempat-tempat alam seperti air terjun Karena banyak di Bali, mereka menuncikan tempat-tempat alam seperti itu Jadi apabila kalian bagi yang perempuan, jika kalian datang ke Bali dan kalian datang bulan sebaiknya Dan diminta untuk tidak mendatangi tempat-tempat kuci seperti satu contohnya adalah pura Sebenarnya kalau kalian masuk, misalnya ya siapa tahu ya kalau kamu emang lagi datang bulan atau enggak Cuman katanya konon, percaya nggak percaya apabila kalian melanggar Something bad atau hal yang tidak baik akan terjadi kepada kamu, so hati-hati Yang nomor dua adalah, nah di Bali itu kan manualitasnya agama Hindu Agama Hindu di Bali hampir setiap hari menjadi sembahyang menggunakan canang sari Nah, canang sari itu adalah box atau kotak yang terbuat dari biasanya daun jamur Atau ada juga yang bikin daun jamur sang Dan di atasnya itu ada bunga, ada sesajan, segala macam Dan sering banget agama Hindu selain menaruh sesajan tersebut di atas Mereka juga akan taruh di bawah alias di jalan raya, di depan pintu masuk rumahnya Nah, apabila kalian lihat itu, tolong jangan di pinjak dengan sengaja Atau ditendang dengan sengaja itu dilarang banget Karena siapa tahu something bad could be happen to you Gimana kalau nggak sengaja ya, kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa Tetap aja say sorry, walaupun nggak ada orang disitu Tetap aja, oh sorry aku nggak sengaja pinjak canang atau sesajannya Yang nomor tiga adalah, di Bali banyak banget tempat-tempat sembahyang Tempat-tempat sembahyang yang memang sengaja dibuat seperti pura Atau ada juga patung-patung di mana mereka sembahyang Nah, kalian dilarang banget untuk menaiki patung-patung atau tempat-tempat sembahyang itu Jadi, jangan sekali-sekali kalian melakukan itu Karena kalau kalian ketahuan, orang-orang akan marah sama kamu Dan kemungkinan juga hal yang buruk akan terjadi kepada diri kamu Karena tempat-tempat sembahyang itu adalah tempat suci yang tidak seharusnya kalian naikin Yang keempat adalah, bagi kalian yang berkunjung ke Bali Nah, kalau kalian ke pura itu orang percaya banget Kalau ngomong kasar, kata-kata kasar itu dilarang banget Karena akan membawa pengaruh buruk kepada diri kalian sendiri, so tentu dah Yang kelima adalah, di agama Hindu kami juga punya tahun baru untuk agama Hindu Yang kami sebut dengan Hari Raya Nyepi Nah, Hari Raya Nyepi itu di Bali diadakan satu kali dalam satu tahun, of course Di Hari Raya Nyepi ini yang berarti Nyepi artinya seti atau sunyi Nah, di hari ini, kalau kalian berada di Pulau Dewata Bali Jadi, dalam waktu 24 jam, kalian dilarang keras untuk menyalahkan lampu, menyalahkan music Pokoknya beribut-ribut Bahkan kerja pun kalian dilarang Kecuali mungkin kalau kalian kerja di rumah sakit, kerja di hotel Ya, mungkin hotel ini sedang penuh dengan customer So, itu kalian masih banyak kerja Tapi, seringkali pekerja-pekerja tersebut akan kerja 24 jam tanpa pulang Karena di Hari Raya Nyepi ini, kalian tidak boleh keluar rumah Tidak boleh asal jalan-jalan di luar rumah Pokoknya, intinya dalam 24 jam, kalian tuh benar-benar berada di satu lokasi Tidak boleh keluar lingkungan rumah Karena kalian keluar dan ketahuan Konsekuensinya, kalian akan mendapatkan I don't know, hukuman dari banjar setempat Entah apa itu? Karena setiap banjar atau setiap lingkungan Masing-masing mempunyai caranya berbeda untuk memberikan sanksi kepada yang melanggar Hari Raya Nyepi di tahun ini, yaitu bulan Maret Bulan depan, di tanggal 25 Maret 2020 Mungkin bagi kalian yang ingin merasakan bagaimana sih nyepi di Bali So, kalian bisa datang, misalkan datang tanggal 24 Dan kalian bisa merasakan air yang nyepi di sini Kemudian yang selanjutnya, yaitu yang nomor 6 Nah, ini adalah hal konyol sebenarnya Karena aku kan dibesarkan tidak di Bali Dan aku udah gede baru pindah ke Bali lagi Di kampung atau di pulau di mana aku dibesarkan Menunjuk dengan tangan kiri itu udah biasa Sering aku lihat, sering dilakukan oleh orang-orang Tapi kalau di Bali Karena mayoritasnya adalah agama Hindu Menunjuk dengan tangan kiri atau menunjuk dengan kaki itu benar-benar tidak sopan So, kalau kalian datang ke Bali Usahakan untuk menunjuk dengan tangan kanan Tidak menunjuk dengan tangan kiri atau kaki kalian Kan itu benar-benar tidak sopan Kemudian yang selanjutnya atau nomor 7 adalah Berbahasa Nah, di pulau Dewata Bali ini kita punya berbagai macam kasta Dan juga berbagai macam bahasa Ada kasta yang paling tinggi Dan selanjutnya ada juga bahasa yang halus Dan selanjutnya Untuk orang yang berkasta Harusnya kamu mengomong harus bicara Sama orang yang berkasta ini Dengan menggunakan bahasa yang halus Tapi kalau kalian misalnya Pendatang di Bali Tapi mungkin punya teman orang Bali Yang sering berbicara Islanya, rasanya bahasa biasa aja Terus tiba-tiba kalian ketemu orang Yang kalian belum kenal Terus kalian ngomong pakai Menggunakan bahasa Bali yang kasar Intinya Hati-hati dalam berbahasa Karena siapa tahu Bisa saja Orang yang kamu ajak bicara ini Adalah orang berkasta tinggi Yang seharusnya kamu berbahasa Bali halus ke dia Nah karena ini Aku saranin Usahakan Menggunakan bahasa Indonesia saja Kalau bahasa Indonesia kan Bisa jadi mengerti Maksudnya general dan formal Tapi kalau bahasa Bali Harus benar-benar tahu dulu Kamu ngomong sama siapa gitu Konsekensinya sih Kamu gak bakalan kenapa-kenapa enggak Cuman orang ini bisa akan tersinggung Mengarah sama kamu And never know What in a job fight Oke Yang selanjutnya Yaitu Nomor V8 Cuman Percaya gak percaya Kalau kalian tuh gak boleh Kencing sembarangan Di Bali Maksud aku Kalau kalian lagi di gunung Di tempat luar Atau di pedesaan Dan misalnya banyak Tuan-tuan yang besar Apalagi Tuan beringin gitu ya Kalian tuh berhati-hati banget Untuk kencing sembarangan Di tempat-tempat seperti itu Karena Disini Kami percaya Atau banyak yang percaya Bahwa Tuan-tuan besar seperti itu Banyak Yang nungguin Atau ada penunggunya Nah penunggunya ini Yang kita tidak lihat Of course Makhluk gaib Atau maluk Entah maluk yang baik Atau yang jahat Kita gak pernah tahu Jadi Dilarang banget Untuk kencing sembarangan Di tempat-tempat Di tempat-tempat itu Misalnya Kalau kalian kebelet Mungkin ya Mungkin permisi dulu Hai, permisi Saya mau pimpin Sebetulnya Siapa tahu Itu rumah orang Yang error rumah Sesuatu yang Mungkin kalian tahu Siapa-apa mungkin Tiba-tiba kalian kencing Jadi gitu It's not Ridiculous Tapi Benar Karena Aku pernah Aku pernah Punya Sepupu aku Dia Kencing sembarangan Lupa permisi Jadi Tiba-tiba Dia tuh kayak Fever Kayak kebawah Kebawah Tidur Jadi Suka bangun-bangun Di tempat Kayak digangguin sama Penunggu yang ada Di pohon itu Kayak Terus tiba-tiba kita Waktu itu Nanya Eh kamu ada Melakukan sesuatu yang Gilek Kayak gitu Jadi ada ingat Oh iya aku tadi Ada pipis Di bawah pohon Gede gitu Terus tiba-tiba Inget itu Akhirnya kita Kita datang lagi Ke pohon yang besar itu Terus kita Minta maaf Akhirnya udah Sembuh Yang sangitnya Atau nomor Sembilan Adalah Selain Tidak boleh pipis Sembarangan Di bawah pohon besar Kalian juga Dilarang untuk Memotong pohon Sembarangan Yang di Bali Karena siapa tahu Pohon-pohon tersebut Adalah Pohon Dimana adalah Rumah Bagi penunggu-penunggu Yang kita Tidak bisa lihat Bayangin Kalau kalian Merobohin pohonnya Potong-potong Pohonnya Sama halnya Kalian merobohkan Limah mereka Jadi tidak boleh Sembarangan Biasanya Kalau di Bali Orang memotong Kayu Atau pohon Mereka sembahyang dulu Permisi dulu Dan Makhluk-makhluk Gaib Yang mungkin Tinggal disitu Harus pindah dulu Ketempat lain Barulah Kita Atau mereka Ketom-tom itu Begitu Percaya Enggak percaya Oke Yang selanjutnya Atau yang terakhir Nomor 10 Ini sih Mitos ya Mitos ini Bisa dipercaya Enggak Tergantung Cuman aku banyak dengar Banyak yang masih tahu Kalau kalian Datang Ke Pura Tanah Loh Berduaan Aja Sama pacar kalian Kata orang Kalian Hubungannya Enggak akan Nanggeng Ini mitos sih Katanya Kalian akan putus Kalian gak bakalan Lanjut lama Habis itu Mungkin Akan Banyak masalah Apa Akhirnya Putus Kayak gitu Ini sih mitos Percaya gak Percaya Cuman aku udah gak buktiin Aku dulu pernah kesitu Sama mantan aku Malah kemudian Aku putus Ya anyway Gak tahu benar Atau enggak Karena itu Cuman Ada yang ngasih tahu aku Seperti itu Jadi kalau kalian kesana Usahakan Jangan datang Cuman berdua aja Sama pacar kalian Usahakan aja Para ketiga Atau keempat Itu Biar menetralkan Kutukan ini Atau mitos ini So Ya Jadi Terserah kalian Maksudnya apa enggak Atau mungkin ada yang mau coba Ya itu dia Sepuluh Larangan-larangan Yang harus kalian ingat Dan kalian Dilarang untuk lakukan Kalau kalian lagi Ada di Pulau Dewata Bali Percaya gak percaya Itu kembali lagi Tadi kalian Of course Informasi ini Aku juga dapat Dari orang lain Enggak semua Elang-elang dari Aku sendiri Dan mungkin kalian Yang punya tambahan Kalian Bisa komen Dan bagi kalian Mungkin yang ada Mau request Video tentang Bali Kalian bisa komen Atau kalian bisa DM aku Di Instagram Di Travels Di Ayu Thank you for watching And I'll see you again Until next vlog Bye 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 Hmmm